Yang pemirsa, Kabupaten Tanju Jabung Barat merupakan kabupaten yang dianggap rawan untuk penyelendupan barang haram seperti narkotika. Telah selayaknya, Tanju Jabung Barat mendirikan struktur BNN Kabupaten. Bahkan pencanangan untuk pembentukan BNNK ini telah dilakukan sejak tahun 2017 silam, namun hingga saat ini belum juga terrealisasi. Meski belum terdapat kantor BNNK di Tanju Jabung Barat, namun upaya dari pihak Kes Bangpol untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba terus dilakukan. Salah satunya, pada tahun 2023 lalu, Kelurahan Kampung Nelayan menjadi kampung bebas narkoba. Untuk itu, Kes Bangpol memiliki peran penting dalam hal antisipasi dan edukasi agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kepala Kes Bangpol Tanju Jabung Barat, Dianda Putra mengatakan, Hingga saat ini dirinya masih menunggu pembentukan BNNK. Di dinas yang ia pimpin ini tentunya telah siap jika sewaktu-waktu didirikan BNNK di Tanju Jabung Barat. Dianda Putra menambahkan, Pendirian BNNK telah dicanangkan sejak 2017 lalu, namun sempat monitorium sehingga pendirian BNNK tertunda. Di tahun 2024, Kes Bangpol Optimis BNNK dapat segera terrealisasi. Di Kabupaten Tanju Jabung Barat ini memang pada awal-awal tahun 2017 lalu memang pernah direncanakan untuk menjadikan BNK Kabupaten Tanju Jabung Barat. Namun dalam perkembangan proses setelah dilakukan koordinasi, baik itu ke pusat maupun kesiapan. Sebenarnya kesiapan untuk di Kabupaten Tanju Jabung Barat itu sendiri sudah cukup memadai. Baik itu untuk lokasi pembangunan sarana kantornya. Namun di dalam hal ini kita memang perlu koordinasi lebih lanjut tentang nomenklatur. Terus selanjutnya kemudian juga ketersediaan anggaran. Jadi sejak tahun 2017 sampai tidak salah sampai 2019 itu masih hangatnya. Untuk programnya sendiri, program penanganan, program narkoba itu sendiri kita terus berjalan. Walaupun BNK-nya belum disiapkan secara baik nomenklatur maupun sarana kantor dan aparatnya juga, programnya tetap berjalan. Kita berkodasi dengan BNK Tanju Jabung Barat merupakan kabupaten yang terletak strategis dan memiliki jalur laut. Terbukti penyelundupan narkoba dari jalur laut kerap terjadi. Pada bulan Desember lalu, Polres Tanju Jabung Barat berhasil ungkap sabu seberat 3 kg yang dibawa dari Batam menuju permisi Lampung. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.